Ya, kekeringan berkepanjangan juga memicu kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Upaya membuat hujan buatan untuk mengatasi kebakaran pun sempat terkendala akibat pekatnya kabut asap. Sedikitnya 1.400 hektare lahan di sejumlah kawasan hutan di Provinsi Jambi hangus terbakar akibat kekeringan yang berkepanjangan. Di desa Niaso, Kabupaten Muaro Jambi misalnya, kebakaran lahan terjadi tepat di pinggir jalan. Pengguna jalan pun terganggu dengan kepulan asap tebal yang ditimbulkannya. Berdasarkan data badan lingkungan hidup daerah, kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan telah membuat indeks pencemaran udara di kota Jambi telah mendekati kategori tidak sehat. Untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah membuat hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang menelan biaya 3,5 miliar rupiah. Teknologi ini dilakukan dengan menggunakan pesawat KASA 212-200 milik TMI Angkatan Udara yang telah dimodifikasi. Pesawat KASA A9146 yang dipiloti oleh kol penerbang dadan ini akan menebar sekitar 10 ton garam halus ke kumpulan awan agar bisa memicu datangnya hujan. Penaburan garam halus untuk memicu hujan buatan ini diprioritaskan di 3 kabupaten yang rawan kebakaran yang di Muaro Jambi, Jantung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Kita masuk ke dalam awan, jadi kita bawa bahan itu di pesawat KASA yang sudah kita modifikasi di bawahnya. Kita modifikasi dibuat semacam lubang, sebut Jemni. Provinsi Jambi merupakan provinsi kedua setelah Riau yang menjadi prioritas pembuatan hujan buatan. Kebakaran lahan di kawasan Sumatera dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan pekan olahraga nasional Riau 11 November besok. Dugroho Kusumawan, Jambi.